Terima kasih telah menonton 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 Pertimbang Pertimbangan dengan Pemikiran pada satu Pemikiran 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 Dalam umur 56 Dia meninggal Dari 1872 Sampai 1888 Menerbitkan 9 buah buku Karya besarnya The will to power Dan didasarkan Atas catatan Tertulis dalam buku catatannya Yang ditulis Tahun 1880 Buku inilah Yang membuatnya Dipandang Tentang pandangannya Yang radikal Dan Anti idealis Pemikiran Tidak ada hubungannya Dengan bersamaan Atau demokrasi Tidak horizontal Tidak terkait isomorfisme Tetapi Tetapi Sebaliknya Yang berlaku Jadi Tidak terkaitkan Tentang Sumbu Haris Sontal Dalam pemikiran Nijel Tidak terkaitkan Sering dikaitkan Dengan Hal itu Ternyata Tidak demikian Pemikiran Tidak bisa Diperbandingkan Tidak bisa Diletakkan Dalam Skala Pemikiran Pemikiran Orisonal Berpikir Tentang Perbedaan Bukan Tentang Kesamaan Atau Identitas Nijel Mengaku Bagasan Persamaan Konfesional Sebagai Contoh Dari Tatanan Tentang Yang Sama Bersamaan Deyal Dan Kekristanaan Adalah Persamaan Pada Moralitas Kawanan Hewan Tanda Petik Yang Seterjata Mendasar Mengakibatkan Keteragaman Alias Homogeni Tsati Kasih Dengan Cara Yang Sama Si Nijia Maghlem Tuhan Bermat Ingkir Idealis yang diketengahkan alih fisiologi bahwa seluruh kehidupan manusia pada akhirnya bisa direduksikan pada dorongan untuk mempertahankan hidup adalah sebuah teleologi yang mengakibatkan kehomogenan yang tidak diperlukan tetapi kehidupan manusia adalah kesempatan dalam hidup yang pada saat sama adalah sebuah kehendak untuk hidup yang mengganggu kredibilitas prinsip pengekalan adalah semua kenyataan kekerasa pengorbanan kehidupan yang tidak sehat dan sebagainya yang bertentangan yang bertentangan dengannya esensialisme atau teleologi sebagai versi idealisme harus menolak beberapa aspek kehidupan yang bisa tetap kau heran kau heran dice melihat idealisme itu bersifat menolak kehidupan sampai pada berlangsungnya konsekuensi-konsekuensi yang merusak di masa modern sekarang kehidupan kehidupan selalu tidak bisa direduksikan ia totalitas perbedaan bukan suatu identitas identitas di representasikan diletakkan dalam skala ukuran bersama sebaiknya kehorisontalan mengarah pada ketidakmungkinan untuk menemukan suatu skala yang bisa dipakai dalam perbedaan sehorisontalan membuka kesempatan untuk adanya ujung ideolektis dalam proses komunikasi hal inilah yang membangkitkan segala masalah terkait dengan seluruh proyek berdicau idealisme dan kehendak untuk berkuasa lebih dekat diakhir berjalanan pemikiran nija bukan titik keberangkatannya pada saat dia berumur 28 dalam The Path of Tragedy dia mengenalkan dua prinsip yang terus ada dalam seluruh tulisannya prinsip Dionisian atau kekacauan mimpi dan keterikatan dan prinsip Apolonia Bagaimana sastra itu dikaitkan dokter seraturan dan pemberian bentuk Kedua prinsip ini terkait dengan perwatakan estetis mengarah kehidupan sebagai karya seni oleh karena itu dalam pendahuluan pertama pada karya yang ditulis sebelumnya dikatakannya seni mewakili tugas tertinggi dan kegiatan metafisi sejati dalam kehidupan ini dalam perspektif ini orang Yunani menunjukkan bagaimana seni sebagai jenis masrat mendapatkan ilusi tersusun dari prinsip pemberian bentuk dan keterikatan bisa berfungsi sebagai satu sudut pandang sejati dalam hidup oleh sebab hidup seni setara dengan pengakuan kehidupan tidak bisa dipahami dalam kerangka suatu kebenaran puncak seperti yang disarankan metafisika ideale ini kehidupan yang dilihat sebagai suatu tragedi karena itu seni menjadi cara untuk tidak menolak hidup kehidupan secara khusus dijalankan dengan semangat musik sebagai pengijauan tahan prinsip Dionisia cemeniti beratkan peranan strategis kor dalam drama Yunani Prasokrates bukannya sebagai yang setara dengan penonton yang habis bisa menganggap drama sebagai suatu kehidupan nyata ini tinggal narasinya nanti kor melihat tinggal laku di panggung sebagai nyata dan menghadapi kehidupan melalui keterikatan ritmi memberi bentuk pada dorongan Dionisia habolo sebagai dewa kekuatan lentur dan penuju membangkitkan aspek visual dan pengobjek dalam drama Nietzsche menyadari kebangkitan platonisme menghancurkan drama tragis Yunani dari dalam sebagai idealisme tinggi platonisme mengarah kepenolakan terhadap kebutuhan unsur pemberi keterikatan kolaj babi do filsafat modern dan aspek tertentu dalam ilmu modern sebagai pewaris platonisme akan menolak kehidupan mengaburkan semangat musik pengakuan tentang adanya unsur tragis begitu besarnya dominasi pengetahuan kultur modern hingga manusia tak pernah bisa berhenti bertindak dalam debat of tragedy Nietzsche mengatakan pengetahuan mematikan tindakan tindakan memerlukan adanya selubung ilusi terima 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 Begitulah sederhana-sederhana pameran lukisan yang sangat menginspirasi kebaikan kita semuanya Kita mendapatkan banyak masukan tentang keindahan, tentang hati nurani, tentang kelembutan putih-putih dari pameran lukisan Kiranya semua ini sangat bermanfaat bagi kita Mari terus lanjut berkarya Kita mokbang lagi di Ayam Goreng, Jayakarta, Jalan Tidar, Surabaya Apakah betul Bu ini tempat langganan keluarga, makanan favorit keluarga, sejak kapan Bu? Sejak saya belum kenal Pak Yunatan Sejak belum kenal kameramen ini Bagaimana rasanya? Biasanya rasanya bagaimana? Gurih mantap sambalnya Biasanya nganganin gitu ya Wow, keren Minumnya selalu Minumnya beras kencur Oh Cocok, cocok, cocok Cocok ya Wando Dan selalu selfie Wah, dengan pilihan apa ini sekarang? Ibu memilih, ayam goreng, paha, dan jeruan, rempela hati Sedangkan yang untuk kameramen memilih dada Ada mentimunnya, ada kacangnya, dan ada daun kol Serta ada petai Kalau Bapak, Sam, memilih apa itu? Dada Apa? Paha Dengan tahu Wah, minumnya apa? Jerung hangat Wah, luar biasa Kalau kameramen memilih Teh hangat Ada sambalnya Nasi Nasi Luar biasa Bersoteng-soteng dulu Dengan Ayam goreng Jayakarta Nikmat betul Ini suasananya Lebih luas dari zaman dulu Oh, keren Mari kita segera santap bidangannya Bupita Ayam goreng Jakarta Dimulai dengan Doa Amin Puji Tuhan Rasanya Rasanya Gimana Rasanya Amin Rasanya Bagaimana 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 rasanya 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 Bagaimana rasanya